yang memang ngeliat lu tuh siapa oh ada yang kayak gitu? kalau lu pake sendal, lu ga gue layanin kalau lu pake rapihan sedikit, gue layanin tapi harga gue check up tinggi barang-barang collectible seperti ini kita liat ini sebagai future of finance harga tokonya 160 dolar sekarang harga pasalnya at least ya, 75 juta mereka ngeliat brand-brand kita, ih lucu-lucu ya keren-keren ya orang-orang kita ngeliat brand sendiri selamat datang di merch room kerja terus mat di belakangan bersama gue Andri dan untuk episode kali ini gue kedatangan seorang co-founder dan CEO yang suka jual barang-barang yang sangat menyita uang anda terutama cowok jadi kalau cewek-cewek misalnya ada duit cowok anda nih laki anda nih suka nggak ada ya mungkin salah satu pelakonya dia nih Christopher Echo dari Kick Avenue apa kabar bro gimana kabar di? baik-baik ini kita udah dibawain ini katanya sepatunya ini mahal banget ini ya, Air Jordan dan Dior ya collab ya ini berapa harganya bro? sekarang? sekarang itu di marketplace harganya kurang lebih 8.000-9.000 USD berapa tuh anjir? paling kurus 15.000 ya ya 130-140 juta lah ini? ya sepasang sepatu ini nih sepasang cuma memang harga tokonya atau SRP nya udah termasuk tinggi sekali untuk sebuah Jordan tapi normal kalau buat sebuah sneakers Dior makanya mereka mau kolaborasi gitu ya supaya Jordan bisa masuk ke pasar atas yang atas pun bisa lebih dikenal sama mass market targetnya Jordan oke dia itu mulai di SRP 2.500 atau 3.000 USD deh saat mereka rilis gitu, toko jualnya harganya segitu iya dengan limited quantity waktu itu dirilis online sebanyak 8.500 pairs saja dirilis pas pandemic lagi jadi online kan? iya online and then website nya itu juga mencatat rekor lagi yang ikutan ballot yang ikutan raffle nya itu sampai 1 juta lebih 1 juta umat oke itu berarti quantity nya gak sampai dong kan? iya jadi 8.500 tapi dikejar sama ya jutaan umat manusia lah iya jadi orang kaya banyak kan? iya sih orang kaya banyak banyak ya banyak banyak tapi ini sepatu doang bro coba main ini sepatu Air Jordan ini exactly tapi gini kan Air Jordan kan suka dibilang apalagi ini Air Jordan yang satu ya sering dibilang kan sepatu yang rare kan iya lah tapi kalau ke mall sebenarnya banyak banget yang pakai ini Air Jordan yang mana yang rare gitu mereka juga punya beberapa kalifikasi sampai yang memang dia produce secara massal sampai ratusan ribu iya dalam satu colorway atau satu SKU ada juga ada juga kasus-kasus seperti ini yang cuma dia produksi 8.500 hmmm cara ngerek supply demand nya itu sih Nike sama Jordan raja nya deh tapi pakai beginian bro feel nya emang apa bedanya? feel nya? kadang orang kalau pakai barang beginian dia udah gak peduli sama rasa di kaki atau rasa di badan ya iya rasa di mata orang lain rasa di hati dia iya gak sih? bicara confidence status prestige itu berarti udah kepuasan diri aja ya it's very subjective very emotional sentimental tapi it's been working banyak orang yang mengejar status ya maksain beli sepatu yang memang di luar kemampuan ya banyak Dri but it's been working it's been working it's been working and sebenernya kalau kita bicara fungsional iya ehh sneakers versus sepatu-sepatu formal deh misalkan ya orang mau keliatan lebih berbobot, lebih bawah kalau dia pakai loafer apa segala ya secara fungsional sneakers pasti lebih nyaman oh iya sudah pasti gitu loh so now these days orang-orang di industri footwear lebih lebih bisa mengejar bisa menemuin dua metrik itu loh fungsional plus status iya iya tapi pakai sepatu kayak gini bro gila iya iya buat main basket ada gak yang pakai Dior kayak gini? pasti ada kalau mau dicari pasti ada yakin gua emang kan kalau main basket bisa ke injek-injek dong iya kan yakin gua apalagi kan apalagi kan gua pakai barang begini dan gua udah siap barang ini rusak iya artinya statusnya beda lagi dong iya gokil gitu ada aja kalau mau cari di IG lu scroll-scroll aja artisan Dior pasti ada aja cuma yang dipakai asli atau palsu lain cerita itu dia iya kan belum tentu tuh itu asli tuh lain cerita kalau asli mikir-mikir ada kotoran dikit aja anjir itu dan lu gak mau kelihatan gitu ya di depan orang aduh sayangnya gitu iya epet nih kayaknya iya bener sih bener-bener nah cuman gini bro gua penasaran kayak gini kayak kita sebenernya ketemenan lumayan lama lah ya cuman mungkin Murs Fermi yang nonton podcast kali ini mungkin belum tahu nih cerita tentang ngapain sih lu bikin Kick Avenue Marketplace ya kan jual sneakers seperti tadi kan sepatu mahal kayak gini emang ada yang beli walaupun kenyataannya ada gitu kan tapi kan mungkin buat banyak orang gak masuk di akal nih apalagi buat kau mendang-mending mendang-mending iya kan sejarahnya nih bro lu tadi kan lu sempet bilang gua dulu bisnis karaoke ya pas lu liat beginian ya iya 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 liat impressive man iya cuman akhirnya kenapa lu tiba-tiba bikin bisnis sneakers bro karaoke ke sneakers kan gua orangnya fundamentally gua I like to create something right jadi gua selalu gatel gua pengen coba peluang-peluang yang baru iya dan kayaknya kayaknya ya si cake avenue tempat hati gua bersander paling lama nih sejauh ini jadi dulu gua mulai semenjak gua lulus uni itu tahun 2012 dari Ohio State University itu di Amrik terus gua pulang bantu-bantu family business tipikal anak pengusaha pasti begitu ya iya iya bantu-bantu family business kita bergerak di bidang real estate and property dari real estate property karena memang gua anaknya tadi suka eksplor hal yang baru gua di diberi kepercayaan untuk jalanin bagian komersialnya jadi gua banyak handle sewa-penyewanya tenant bikin komersial space yang baru dan lain sebagainya sampai akhirnya gua ngeliat bisnis ini yang namanya property tadi you know mulai slowing down ya and it's not it didn't feel as exciting as before ee jadi gua mulai gatel lagi alhasil masuk ke 2016 2017 gua ngeliat banyak sekali ee peluang-peluang gede yang kita bisa explore di industri ini sebenernya bukan sneakers doang tapi dari pasar secondary kalau toko keluarin barang banyak nih reseller-reseller banyak nih jadi banyak peluang lain yang bisa orang-orang ciptakan dari sebuah produk yang paling ketara sneakers saat itu easy gua gak mau modelnya lagi tapi easy deh pada saat itu tuh tiap kali rilis di department store di toko retail gitu-gitu memang antriannya buju-buset bikin rusuh mall orang-orang ngantri dapet barang 2 jutaan pada saat itu udah ada standby bayar lagi di depannya eh gua beli 10 juta mau gak gua beli 15 juta mau gak gua beli 20 juta mau gak itu baru satu isi di satu warna loh Dri jadi gini lu beli nih dapet nih di toko nih kan di toko di depan udah ada yang ini menanti udah ada yang standby eh gua beli deh iya saat hype-nya awal-awal panas itu harga sebuah barang easy Dri kali 10 saat itu juga ya saat itu saat itu lu ya tapi ya gen hustlingnya harus ada kan karena semua orang tahu itu adalah peluang antri ini biasanya udah di subuh sebelum mau buka antri terjadi ya kan kadang rebut-rebutan sokotan apa segala but you know yang dapat bisa langsung jual lagi ya at least kali 10 pada saat itu so gua pikir dengan ada yang kali 10 tapi ada juga yang ke 15 ada juga yang kali 5 doang orang masih mau lepas gitu-gitu so gua pikir apakah gak ada platformnya untuk bisa menyerahkan atau ciptain sebuah bursanya deh karena barang ini ternyata diperjual belikan kembali iya dari tangan kedua ketiga keempat kelima mungkin lima balik lagi ke tangan kedua mungkin dia baper mau beli lagi mungkin dia ada moment sentimental sama si sepatu itu dia pengen lagi berarti itu barang dia juga iya bisa jadi bisa jadi karena barangnya saking limitednya iya itu kemungkinan barang itu muter lagi ke tangan dia iya iya dan gua explore dong ada gak ya bisnis model yang paling fair untuk market ya kita banyak browsing ternyata sudah ada nih di Amerika namanya StockX sama Goat ya dua ini ada menjadi pionir cake avenue dan ya cikal bakal perusahaan kita pada saat itu oke jadi nyatanya di Amerika di Jepang juga sih hal seperti ini udah berlangsung lama sekali dari saat Jordan awal-awal rilis Indonesia terjadi jordan masih aktif main basket 85 gak se-agresif sekarang karena sekarang udah jamannya teknologi ketika brand rilis sesuatu social media jalan semua orang jadi tau dulu tiap kali rilis you know once every weekend ada aja Andrian gitu ya ada Andrian ini mirip kayak dulu juga jaman SMP suka koleksi kartu basket dulu tuh ada satu majalah namanya kalau mungkin yang koleksi tau namanya Beckett iya 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 di tengah di tengah majalahnya tuh biasanya tuh ada list yang suka diniatin nanti sama orang-orang karena apa? itu ada daftar harga kartu dan itu harganya update ya bulan gila itu masih majalah lu masih bentuk majalah lu gila sekarang udah internet jadi kita bawa informasi ini online dan orang langsung ada action plannya bisa beli bisa juga jual punya lu bisa baru bisa juga bekas dan itulah Cake Ebony basically kita ciptain sebuah platform jual beli C2C untuk barang-barang yang seperti ini yang seperti ini maksudnya barang-barang yang limited in quantity high in demand yang ketiga paling penting sih yang paling banyak dipalsukan yang paling banyak dipalsukan jadi kalau lu punya brand lu punya produk kalau produk lu udah dibikin KWnya itu tanda sebenernya brand lu tuh dikejar sama orang itu ada kepuasan tersendiri ya bagi sis pemilik brand gitu dan bisa dibilang mungkin ya free marketing juga buat si brandnya karena orang-orang yang beli palsu ya again dia marketing brandnya dia suka sama brand yang dia pakai itu jalan peduli enggak peduli gitu sama orang ya dan banyak lu yang palsu ini cuman kan gini bro lu kan bikin berarti lu bikin marketplace sendiri kan bro ya ya tau lu buat marketplace PR nya kan adalah gimana caranya nyari traffic ke tempat lu nih ya kan Sedangkan ada marketplace Marketplace gede Yang sebenarnya Kalau seller gak usah pusing lah Karena orang pasti kesitu Kenapa lu gak taruh disitu aja sih Kenapa lu akhirnya bikin sendiri Di marketplace yang sudah ada Contoh lah kayak yang di warna hijau Atau warna oranye Pink dulu juga ada Pink hitam hitam Black pink Karena mereka semua kehilangan Satu faktor yang Paling penting ya tadi yang nomor tiga ya Siapa yang menjamin Keasliannya Siapa yang making sure bahwa konsumen Kucuk-kucuk datang belanja barang jutaan Yang diterima itu adalah asli Emang di tempat lu ada yang ini Ngetes nih barangnya nih Oh ini asli nih Oh ini palsu nih Sejauh ini kita punya Tim isinya Lima orang plus satu supervisor Yang tugasnya memang Mengecek asli dan palsu Dari sebuah produk Itu Oke Jadi barang harus titip ke lu dulu nih Gak harus titip Secara online User tinggal Kalau dia punya barangnya ya User tinggal Melisting Isi form Simple Listing Pasang harganya Dia mau jual berapa Kita kasih kebebasan kepada pihak penjualnya Dan kalau terjual Baru si user akan dapat notifikasi Tolong kirimin barang ke warehouse Geek Avenue Disitu baru proses kita berjalan Jadi tetap harus ada jalan ini ya Jalan tengahnya lewat lu dulu tetap nih Musti Gak bisa langsung kirim gitu Musti Jadi konsepnya memang C to C Tapi kita ada di tengah Jadi C to C To K To C Jadi sehari-hari ya kita Ya gini lah Ngecekin sepatu Cium-ciumin Apa segala lah Cium-ciumin emang Ada baunya Bau khasnya gitu Sayangnya begitu ya Bau apa sih? Untungnya bukan Gue Yang incas dan expert Divisi itu Tapi memang itu salah satu Metodologi yang kita Adopt Bahwa Bau dari si produk itu Juga berpengaruh Salah satunya Bau yang bisa kita bedakan Bawa lem Bau lem? Bukan Bukan kita hobi ngelem Iya Tapi Gue baru ngomong iPhone soalnya tadi Gue baru ngomong iPhone Gue cegat dulu Oke oke Kita bisa bedain lem Yang memang Lazim digunakan Sama si manufaktur yang asli Dan lem yang Tidak lazim digunakan Sama si manufaktur Oh itu udah baunya? Iya Salah satu Checkpoint lah Yang kita harus Fulfill gitu Yang ribet Itu ketika kita Ngecek barang khas Iya kan udah Bau kaki itu Apalagi kalau dipakai kan Kadang Atau Seringkali memang Bau kaki lebih bau Ketimbang bau lem sih Jadi Iya pasti Mendominasi kan Apalagi orang yang Gampang keringetan Jamuran Abis deh Sepatunya Kedepannya memang Mungkin kita harus Asuransiin Hidung dari tim-tim kita Ini sih Jadi Ini terdiri begini Saya pegang Kayak gini Terus gue cium Kayak gitu Khusus Dior Ataupun si Ini Karena dia ada kolaborasi Dengan high fashion Ini kan LV nih Ini Air Jordan LV ya Ini Air Force LV Air Force LV Oh ini Air Force Oke Ini Jordan Dior Baunya beda Dia baunya Lebih ke Leather-leather Yang lu biasa Kita temuin di Tas branded Misalkan Bau-baunya similar Tapi kalau kita bicara Jordan Jordan in general Baunya bau itu lah Bau sepatu Bau sneakers Ini ada Air Force LV Kulitnya Monogramnya si LV Kualitasnya beda Kalau ini berapa nih? Ini Ini itu Sekarang 100 jutaan lah Orang jual 100 sampai 110 juta Ini? SRP-nya waktu itu Di Ya 1500 sampai 2000 dolar Juga Sekarar 30 jutaan Tapi bro ya Harga-harga kayak gini Ini gimana sih Cara Nentuin Harga segini Harga segini Itu siapa yang nentuin bro Di luar dari harga toko ya? Iya Di luar dari toko Berarti kan yang udah Dilepas ke market nih ya Ini siapa sih Nanti IPO And then kan Bursa Yang mengatur ya Sama halnya seperti bursa Yang mengatur ya Si pemilik barang Cuman si pemilik barang ini kan Juga akan bersaing Dengan pemilik barang yang lainnya Untuk size yang sama ya Jadi itu ada disebut Lowest ask Sama kayak saham sih Lowest ask-nya berapa? Dari sebuah produk Di size tersebut Dari seluruh pemain Yang memiliki si produk tersebut Di sistem kita Itu ngantri tuh Ini Jordan size 42,5 Atau US 9 Misalkan kita ada 10 user Size yang terendah adalah Ini Misalkan si pengguna Jual 120 juta Si B masuk Gue juga punya barang yang sama Kondisi baru apa segala Gue jual 115 juta Dia naik harganya Dia ke 115 Dia ambil posisi pertama gitu Calon pembeli Yang melihat lowest ask-nya sekarang 115 juta C masuk Berani jual 105 juta misalkan Ya C ambil posisi pertama Dan terus begitu Oke berarti misalnya gue mau beli nih 105 juta nih Ada yang tadi Ada yang mau jual tuh Berarti gue dapat harganya 105 juta tuh Yang tadi harganya lebih tinggi Kantri tuh Gak bisa jual dulu tuh Kantri Dia gak bisa First priority-nya ke harga yang memang paling kompetitif Paling terendah Dibikin kayak begitu ya Ya Jadi bursa Jadi Gak bisa banting-banting harga gak bisa tuh Bisa aja Kalau memang dia mau let go seharga murah Silahkan Dan ada lawannya juga loh Dari sisi kita nih Sebagai pembeli Kita juga ada sistem namanya highest offer Kalau di saham Kantri beli Saya mau beli di harga berapa nih Itu pun offer akan disainkan Dengan user-user lain yang punya offer Ke barang yang sama Gue mau offer 60 juta Lo masuk dari 61 deh Gue kalah Lo dapet posisi paling tinggi Dan seterusnya Dan seterusnya Dan seterusnya Nah buat seller-seller tadi yang lo bilang Mau banting harga Dia bisa aja langsung ambil si highest offer Transaksi terjadi Gila ya Simple kayak gitu Sampai segitunya Ya menurut gue itu I think menurut kebanyakan orang ya Sistem trading bursa yang paling fair lah ya Again kalau kita bandingin kasusnya sama Lo cari barang ini di Ijo Orange Ataupun Instagram Seller-seller Instagram Respon yang lo dapet juga berbeda Dan sangat bervariatif Banyak banget gitu loh Iya sih Tergantung juga seller-seller gimana Nggak service lo juga Iya kan Ada seller yang memang lihat Lo tuh siapa Oh ada yang gitu Kalau pakai sandal ya Lo jual Lo gak gue layanin Kalau lo pakai rapihan sedikit Gue layanin Tapi harga gue check up tinggi Ya banyak lah Suka-sukanya aja kan Cara dagang orang beda-beda Dari ya Cuman kalau kita udah bawa ke era digital Ya cari platform yang paling fair Oh gitu ya Harga semua transparan Tapi pertanyaan gini bro Ini kan sebenarnya sepatu basket ya Tapi kok jadi Sebuah trend Apa istilahnya High beast ya High beast Basis ini kan sepatu basket ya Gue dulu inget Gue pernah buli Sepatu Air Jordan Sekali-kalinya itu Gue beli Air Jordan Mas jaman SMP Air Jordan 11 Jaman atlet food Masih berjaya di pasar baru Kalau lo main ke pasar baru Ya kan Ada sepatu shake Yang shake attack tuh Boom Ukuran Gue cap lebih kaki dia Itu ada replikanya Iya itu displaynya itu Iya displaynya itu Itu berarti 95-96 kan Jordan balik tuh Jordan balik sama Jordan Yang ini gak sih Bulls 72 wins tuh Ya 72-10 72-10 Iya kan Jordan pake itu kan Iya Tapi kan itu sepatu basket Jordan 11 tuh Iya Itu sepatu basket Gue pake buat main basket Yang gobloknya gue pake Di lapangan basket Yang juga gak bagus-bagus amat Yang aspal atau Inilah semen gitu kan Hancur kan Lebih cepet hancur Lebih cepet hancur Beli tahun itu 300 ribuan Gila Kalau inflasi sekarang Mungkin sekarang harga sekitar Berapa 3 jutaan Jalan 11 3 juta 3,299 Iya Itu first production berarti ya 85 tambah 11 Tahun 96 Iya First production kan Jordan masih main kok Iya Itu batch satunya tuh Iya Hancur bro Aduh sayang Kalau lo masih pegang Sekarang Ya ampun Gue jual bisa mahal banget Ya temen balik lagi bro Ini kan sepatu basket bro Gue pake juga buat main basket Sekarang dipake buat gegayaan Buat gaya Buat casual Iya Buat ke event Flexing Buat masuk ke komunitas Iya 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 Bener Temen pertanyaan gini Gimana kok bisa sampai switchnya Sampai sejauh itu sih Iya Dari sport Terus masuk ke lifestyle Iya Yang kita Jadi basically kalau liat Secara global dulu Dari ya Si sport Ke lifestyle Apalagi basket Itu ada jembatannya tuh Hip hop Hmm ya hip hop sama basket dekat sih Rapper 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 Pake di music videos apa segala Itu yang sebenernya ngangkat Matrix lain Atau perspektif lain deh Dari si produk ini Yang tadi memang sepatu olahraga Ternyata Gila Ini musisi idola gue Pake Keren banget dia pake Alhasil Menciptakan cult lagi Atau followers-follower Yang menganggap sepatu ini Gak lagi sepatu performance Tapi adalah sepatu Gaya gue Sepatu casual gue Sepatu fashion gue Iya Right Sembari tahun berjalan Brand-brand juga Gak meleng Sama Animo ini Masuklah brand Contohnya Dior kan jelas-jelas Brand fashion kan Iya Brand fashion mahal lagi Right High fashion lagi Jadi secara segmen pasarnya Beda gitu Ngangkat si Atau-atu dia masuk Ter-assimilate sama si Jordan Makin kental lah si Jordan Ke Ke industri fashion Gitu Jadi memang Urutannya sih begitu In general sih begitu Dari sport Kena music Bam Jadi sisanya Begitu udah disini ya Pinter-pinter si brand Berkolaborasi dengan siapa Merilis Quantity Berapa banyak Iya kan Merilis Exclusivity Dari segi Negara Ada juga tuh Ada Based on country Ada Jordan 3 Seoul Gitu Ada Ada bendera koreanya Apa segala Gile Dan gue asumsi aja ya Yang paling banyak Menjel Jordan 3 Seoul Gue rasa sih Bukan Orang-orang sana ya Tapi orang-orang yang memang Lebih punya unsur emosional Sama negaranya Gue kangen Negara gue nih Gue ekspat kerja di Indonesia Sepatu ini bisa Etnis gue pakein Dan gue Kangen sama negara gue Gitu loh Terobati lah Banyak Banyak Puluhan ribu SKU Yang mereka Ciptain Dan semua Hampir semuanya Ada ceritanya Gitu Hampir semua Ada ceritanya Hampir semua Ada ceritanya Yang Itu kan Basically Yang emang Nike mainin Dari dulu Campaign-nya Narasi Bukan jual Oh ini Solnya Bahannya dari ini Enak Nyaman Dipake Enggak Dan platform Kayak kita Itu yang paling bisa Capture Hasil Akhir Dari si Narasi Itu apa Contohnya Last Dance Oh The Last Dance Kemarin ya Netflix ya Dokumenter Jordan Berapa episode Ya Gak lama setelah Last Dance itu Populer Di Indonesia Ya harga jualan satu Naik Gara-gara Dokumenter ya Naik Dari sisi Pembeli Yang memang tergerak Anjay Jordan itu keren ya Apalagi orang-orang Yang gak pernah Lihat Michael Jordan Main secara langsung ya Dari sisi penjual pun Anjay Jordan itu keren Dan gue punya barangnya Gue gak mau Jual murah Gue bayangin Itu yang bikin harga Naik Sampai narasi yang miris Contohnya kasus Kobe Bryant Oh yang meninggal Helikopter Pat jatoh Waktu itu pagi-pagi Gue sampai bingung kan Gue cek notif HP Biasanya Biasa transaksi Gue cek Degit-egit Ada kali 8 lusinan tuh Dalam periode 1 jam Itu orang ngehantem Kobe-kobi-kobi-kobi-kobi Belanjain sepatu Kobe 8 lusin Secepat itu aja Yang dulu kita gak pernah Ngeliat pergerakan Untuk sebuah sepatu Kobe Kayak gitu Dan Ada cerita Ada cerita Dor Walaupun mungkin cerita yang ini ya Cerita dukacita ya Disini ya Kayak Saham kan Iya kayak saham Julek lagi bener Kayak saham Ada isu apa Bisa membuat Saham bergeraknya Ke atas atau ke bawah Ngeri sih Itu sih Yang kalau-kalau kita sih In this game Atau industry Of the secondary market Khususnya di Barang-barang collectible Seperti ini Kita lihat ini sebagai The future of finance The future of finance Maksudnya Jadi secara Kelas Ternyata Ada beberapa produk Dari fashion ini Yang bisa di invest Atau investable Sebagai Meskipun masih Alternative Class ya Tapi Memang kalau lihat grafiknya Ya gak sedikit Orang-orang yang Sebegitu percaya sama sepatu Dia tahan Dia jual Berapa tahun ke depan And membuahkan hasil Itu Memang orang-orang Banyak yang invest Di sini juga Ada istilah populer juga Di dunia stickers itu Want to rock Want to stock Want to sell Jadi want to rock Dia beli satu Untuk dipakai Dia beli yang sama Untuk dia keep aja Dia beli sepatu yang sama lagi Untuk dia jual Di saat itu Hedge lah istilahnya Cuman gini bro ya Ini kan Gue ngomong konteksnya Di Indonesia Indonesia kan suka Tipikal Masyarakatnya kan Lata ya Kalau lagi ada trend apa Rame 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 gitu kan Tadi lu juga bilang Kalau ini sebenarnya Di luar Udah dari Even Jordan Udah main pun Udah ada Berarti kan sekitar Tahun 80-an ya Trend untuk Seperti sepatu Basket Snickers ini kan Tapi di Indonesia sendiri Baru rame Ini ya Kalau salah dikoreksi ya Kan sekitar Tadi lu bilang Tahun 2017 16-17 lah Baru mulai hype kan Tapi kan itu Biasa kan lata tuh Trendnya kan Mungkin pas tahun itu Seperti itu ya Sama pandemi ya Nah kalau sekarang Gimana bro Sekarang Sekarang itu Yang kita sebut lagi Sneaker recession Jadi gak cuman ekonomi Sneaker recession juga ada Ada juga Ada juga Gue bilang This is the future of finance Jadi Anak-anak Penggila sneaker Ya cobalah Adopsi term-terms Dunia finance Dan ekonomi Di industri Tapi memang kita lihat Secara price premium Harga-harga sepatu ini Gak lagi Setinggi Yang lalu-lalu Jadi kalau kita Sebagai contoh Si Jordan 1 High Yang gak terkecuali Sama Dior Itu tiap kali Dia baru rilis At least Orang bisa expect 200-250% Kenaikan Jadi harga pasarnya Sudah segitu tinggi Sekarang Kalau Jordan 1 High Rilis Ya kurang dari Kurang dari 150% Jadi nambah 50% 60% Atau kadang Kalau memang lagi bagus Ya kali dua Masih ada Yang begitu-begitu Jadi secara Price premium Gak se-agresif Yang dulu Berarti ini saat yang tepat Kalau mau beli Mau koleksi Jordan Jordan Tapi sepatu Gak cuma Jordan Nah sayangnya Yang bikin Resikonya Makin gede Adalah kita bicara Dunia Fashion juga ya Now Lu mungkin pernah denger Fashion is cyclical Fashion is Trendnya up and down Up and down Di sepatu pun sama Shift Atau preferensi Dari market Terhadap sneakers Udah beda nih Yang tadinya Orang-orang Lihat Yuzi Keren sekali Ternyata Jordan lebih keren Kucuk-kucuk Kucuk ke Jordan Jordan lebih Dilirik Sekarang Yang tadinya Jordan tuh keren Kucuk-kucuk Pindah ke New Balance Oh iya Pindah ke New Balance Yang lu bilang New Era tadi Habis logonya mirip Wurup N Logonya mirip New Balance Dari New Balance Menciptakan Bibit-bibit baru Dari brand-brand lain Contohnya Sepatu lari Hoka Gak pernah denger Bento Gue juga awal lihat Ini namanya Hoka Hoka banget nih Ternyata gak brand-brand Sepatu lari terkenal Hoka Gak pernah denger gue Terus ada lagi Brand Salomon Namanya Salomon Gak Gak Raja jaman dulu Iya Anaknya Daud Jadi ngomong alkitab Salomon Salomon itu padahal Sepatu yang diperuntukkan Buat Kegiatan outdoor Trail running Hiking Ski Dan sebagainya Naik juga Jadi sekarang mulai Kespret nih Banyak pemain-pemain Sepatu yang belum dilirik Sekarang dilirik sekali Sama masyarakat Gitu Wah keren deh Banyak sekali brand-brand Di luar Jordan Ataupun Nike Yang mulai rising Di Di skenario ini Di skena Sneakers Gila ya Dan harganya sama Kita ngeliat Behavior yang mirip Gak seagresif dulu Tapi mirip Release Habis Orang-orang Resale Release Habis Resale Itu Berarti ya Balik lagi ya Kalau gue mau beli Air Jordan sekarang Ini saat yang tepat gak sih Jordannya Ya Sure Jordan yang mana Ya misalnya gue tadi cerita Jordan 11 lah Gue pengen beli lagi Pengen punya lagi Jordan 11 Go Go Belinya dimana Ya gak tau yang jual siapa Di lu ada gak Di toko Udah pada habis Di lu ada gak Pasti Selalu ada di kita Selalu ada Itu enaknya punya platform kayak kita Dimana koleksi yang kita tampilkan Jadi barang-barang yang boleh ditransaksikan Itu gak terbatas sama Eh Kalian cuma boleh jualan season spring sama summer ya Karena masih spring summer Eh barang-barang yang lalu Tolong diskonin ya Eh siap-siap untuk display barang fall winter ya Nah ini biasanya yang dialamin sama orang-orang retailer Iya Brand ngomong apa ya Ya terpaksa Kita gak ya you know Mereka lebih paham tentang market lah Istilahnya begitu Nah di marketplace cake avenue You know It's all about past Present Future Yang lama Jordan tahun 85 pun Ada yang jual Yang sekarang pun apalagi Pasti ada Even buat beberapa barang yang Gak jadi rilis nih Kadang-kadang ada juga Yang gak jadi rilis Tapi dijual juga Dijual juga Kok bisa Kan gak jadi rilis Individu dengan akses khusus Gitu-gitu Misalkan kan ya Oh ya Ketihati ini colongan pabrik Ketih ngomong gitu Ya ada juga yang begitu Ya gak sih Akses khusus kan Dia punya Punya kartu aksesnya cetit Masuk ambil barang Gitu bisa juga Nah tugas cake avenue di tengah Pokoknya kita jaminin semua barang itu Asli dan sesuai Kondisi yang lo beli aja Itu biarin market ini yang Trading lah istilahnya Gitu Oke Berarti ini sepatu termahal nih ya Ada sih yang lebih mahal Yang lebih mahal lagi ada Ada sih Gimana dong Tadi tuh yang di bawah tuh Masih ada di bawah Masih ada yang di bawah nih For information aja Masih ada yang di bawah Ada sesuatu lain lagi Ini kan tadi Air Force ya Air Force ya Air Force Air Force ya Colab sama LV Ini Air Jordan 1 nih Ini Jordan Lu lihat apa spesialnya deh Coba ya gue liat Apa yang bikin beda Apa yang bikin barang ini Ini mahal Yang gue bawa kesini Relatively semua di atas Ini ada Rp 50 juta Apa Apa ininya Maksudnya pembedanya apa ini Kalau ini kan Mungkin karena ada logo-logo Diornya kan Ini kan jelas ya Lebih kokoh Solnya beda Susnya beda Layak ini Ini basically kayak Air Jordan 1 pada umum ya Layak Piye gitu kan Apa yang beda Ini kalau yang mau lihat nih ya Siapa tau mau beli ini Apanya Oh no di ujung belakang Ini Ini apa sih Itu apa Itu logonya Logonya si pihak kolaborator Apa ini logo Fragment design Oh Gak jelas soalnya logonya Iya kan Itu dia Itu yang kita-kita bilang Lazy design Iya logo Cuman lazy designnya mereka Itu bisa menciptakan salah satu Jordan Dengan price premium tertinggi Tertinggi Price premiumnya ya Emang berapa Harga tokonya 160 dolar 3 juta Ya Sesegituan 3 juta Sekarang harga pasarnya At least ya 75 juta Seperti gede banget Anjir 25 bagger Gila kan 25 bagger loh Crazy right Padahal ya Ya gian Secara design Secara looks Gak ribet-ribet banget Gak kayak ini Mirip kayak R Jordan 1 Pada umum ya kan It is ya It is Cuman gak ada R Jordan 1 Yang punya panel biru disini Punya panel biru disini Dan disininya putih As simple as that Dan label ini juga Sangat berpengaruh Gara-gara gitu doang R Jordan 1 High Fragment Ya kan Ketika lu memang Lagi jalan-jalan ke event Atau orang yang ngerti Ngeliat ini ada di lemari Lu Wah Precisnya beda Iya sih Wah Gila ini Lu main R Jordan juga Gitu Cukup punya satu ini aja Lu udah dianggap Collector nih Kan Collector kan Punya koleksi dong Gak usah Iya kan Satu aja Satu aja Gak sengaja beli gitu Orang masih taro di Di ruang tamu paling depan Tamu dateng Main R Jordan juga Iya Pro banyak Ya ada 300 lah Di belakang Tapi Gak usah Ini Inilah Jordan Dengan price premium Salah satu lah Jordan dengan price premium Tertinggi Terus tadi Ada satu lagi kan Yang tadi gue bilang New era New era Serius Coba deh Cek logo new era deh Mirip Serius kan Nnya gini kan Lu udah topinya Ada lah topinya Topi apa New era Gue gak ada topinya New era cat Biasanya banyak Kalau lo kan Kadang-kadang Kalau new balance Logonya suka ada Yang logo kayak gini nih NB kan Nah ini lebih Kelihatan New balance Kalau yang N Begi Yang N begini cuy Sekarang gue suka Ini new era New balance Oh new balance Oh maaf Lo dibawa gue Udah gue bawa pelanggan Senayan Lo bawa gue ke ITC lagi Ini ITC bro Pasar Ini rame Pasar jaya Ini apa istiwawanya New balance New balance Agak lucu ya Kalau Wah dia bisa tackle Dari beberapa Demand Dari beberapa industri Sekaligus Kalau dari fashion Si Yang bikin New balance ini Naik akhir-akhir ini Itu cuma dari Desainernya Jadi mereka baru Ngangkut seorang Desainer Dari Amerika Ke new balance Untuk merevamp Seleksi produk mereka That's it Gitu doang Gitu doang Itu bikin naik harga Lumayan Lumayan Cuman karena mereka Keluarin SKU nya banyak Jadi Satu Kolaborasi gitu ya Dari list Misalkan ada Empat lima SKU Enam bulannya Empat lima SKU Jadi right issue nya Banyak gitu Dari Harganya saturated Gitu gak kayak ini Ini sekali tembak Udah Gue gak keluarin lagi Right Oke Nah Yang berikutnya Yang menarik adalah Sekarang kalau Khususnya kita nih Penggila-penggila startup New balance Sepatu Favoritnya Steve Jobs Iya sih Iya Dipakai 992 Iya Dipakai sama dia Ada banyak konspirasinya Kenapa dia harus pake new balance Kenapa gak naik sih Kenapa gak adidas sih Kenapa new balance sih Iya kan Karena Nike Brand Amerika tuh Kenapa gak pake Nike kan Jadi konspirasi apa Gak ada yang bisa jawab But then At that moment Saat dia present Produknya Apple Gue lupakanya Mac 2 Dia duduk begini Pake new balance 992 Grey Right Begitu orangnya lewat Baru deh Banyak masyarakat yang Lirik Steve Jobs New balance New balance New balance Nah Lucu-lucu ceritanya Steve Jobs ya Pas dia masih hidup New balance-nya Biasa-biasa aja kok Iya Udah lewat Baru orang nyariin Itu Ini berapa Harganya Ini Ini New balance 990 Di design sama Yang designer gue bilang tadi Namanya Teddy Teddy Santis Ini mungkin berputar Di 5 jutaan lah 5 jutaan Gak kaget dong Masih maxx Baik Bisa beli mobil 5 juta aja Harga Tokonya Nggak sampai 3 juta Gitu Cuma tetap peluang buat Ya gitulah ya Paling berat Tengkulak Atau reseller Atau apa Sebenernya New balance ini Secara desain Biasa Biasa Ini kan cenderung Desain sepatu lama Kayak gini kan Cuma ini membuktikan Bahwa market itu Sedinamis itu Jadi You know Every once in a while Dia butuh Refreshment Bosan kali Ngeliat Jordan terus Pasti ada kan Yang nge-start Argumen itu Jordan semua Mainstream Gue anti-mainstream Gue pake New Balance And then si yang anti-mainstream ini Lama-lama jadi mainstream juga Karena lama-lama pasar si Pengikut Jordan Akan ikut juga Karena muncul lagi Yang anti-mainstream Karena muncul lagi Fashion is Changing Always Constantly Betul sih Nah temen menarik nih bro Gue baru baca berita Lu baru dapet funding Seri A Funding Baca di mana sih Bahaya lo Dari mana sih Di itu Lambetura Ada Gak serius Lu dapet funding Ada Preselusnya Memang Apa sih ini bacanya Krem Krim Apa sih Gimana bacanya Krim Itu Krim Krim Ini apa sih Krim ini Gue gak pernah denger Krim ini Basically kita anggap sebagai strategic partner kita Yang begitu percayanya dengan industri ini di Southeast Asia Jadi mereka juga mengadopsi bisnis model yang sama persis dengan Cake Avenue Cuma posisi mereka di Korea Selatan Oh sneakers juga ini Sama persis Basically kita bisa anggap Cake Avenue nya di Corsella Right Yang bikin menarik adalah mereka baru mulai ini Umur mereka gak ada setengahnya kita deh Oh lebih muda Kita masuk tahun ke-6 Mereka mau masuk tahun ke-3 Oke Cuma skala yang mereka punya Dari Itu 200 ke 20 ribu Lebih dari 100 kali lipat Yang Cake Avenue lakuin Kok bisa Kan Korea secara Ini kan Gak sebesar Indonesia loh Secara market size kan Populasi 51 juta jiwa deh Gue kemarin liat angka-angkanya gitu ya Pengunjung aplikasinya aja 2 juta per bulan 2 juta per bulan? Jadi kalau Anggap kita semua itu unik gitu ya 2 juta kayak 12, 24 juta 24 juta bandingin 51 juta Itu hampir setengah negara Ngeliatin app mereka Gila Kemarin memang Ya gue coba Coba skeptis lah ya Gue kan kemarin diundang ke Korea juga Sama beberapa partner Memang yang kita perhatiin Satu dari empat Dari Pakai sneakers Di Korea tuh? Satu dari empat Dan gak berhenti di sneakers ya Baju yang bermerek Tas Branded Wih Korea sih gokil sih Belum aksesoris-aksesorisnya gitu Semaju itu sama Yang namanya fashion Sama penampilan Seperhatian itu mereka Sekoncern itu Kalau kita kan mungkin keluar rumah ya Kaosan doang Cana pendek Kalau mereka kayaknya Kalau keluar kayak gitu Hina banget Belum lagi aslin palsu ya Sana Benci sekali Sana gak bisa menerima gitu loh Harus asli Harus asli Di sini banyak Di Indonesia itu ya For info ya Kita ini negara nomor Enam Satu dunia Yang palsunya paling banyak Penetrasinya 43% ke negara kita Paling tinggi memang Ukraina Belarus Lain sebagainya Cuman Kita lihat Negara-negara tetangga kita Itu di bawah kita loh Jadi tingkat adopsi Masyarakat kita Sama barang KW Itu masih setinggi itu Right Which is Menciptakan peluang Buat si manufacturer Untuk terus mencetak Basically mereka berdagang Karena demandnya ada Itu Korea lain cerita Terus Dana 2,9 juta US dollar ini Mau lo apain nih bro Lo ada planning apa nih Habis dapat funding Segede ini Aduh gimana ya Kalau Popular terms yang dipakai startup Di burn kali ya Nah ya Burn 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 Tapi kan lo yang gue lihat Lo kayaknya gak melakukan itu kan bro Kita gak burn Kita invest Kita invest Lebih banyak ke produk kita Satu Jadi memperbaiki Basically memperbaiki User experience lah Saat menggunakan platform kita Kita mau user segampang itu Untuk Pertama berjualan barang Jadi gue mau Teman-teman yang punya sepatu Gak kepake apa segala Coba jual dulu deh Right Atau ke mall apa segala Belanja Pernah liat ini populer Dan dia masih bisa dapet Coba jual deh And then segampang itu juga Untuk membeli Jadi proses jual belinya Kita buat lebih simpel Satu Dua Infrastruktur Infrastruktur Lo mau bikin apa Kita memang kumpulan orang-orang Yang kurang kerjaan Hobi kita Motretin sepatu And itu sangat penting Buat kita Membandingkan barang-barang Asli dan palsu Gak berhenti di potret Potret pun harus luar dalem X-ray Anjing Sepatu di X-ray Gue udah bilang kita Orang-orang gak ada kerjaan Tapi apapun yang penting You know Service kita terjaga Dalam artian Konsumen yakin Ini barang adalah asli Dan kita punya Semua barbuknya Sampai ke proses X-ray Karena kita tahu persis Perbedaan Asli dan palsu Itu sekarang sulit sekali Kalau lihat dari luar So Satu-satunya perbedaan Yang kita bisa buktikan Itu dari dalem Jaitan Material yang digunakan Secara mikroskopik Right Terus R Joran 1 tuh Di dalam sini Itu ada R unitnya juga Kayak R Max Iya Di dalam Joran 1 juga ada Tapi ditanam di dalam Iya Kalau Joran gak kelihatan Memang benar Dalam kelihatannya gimana Superman Gue gak punya nomor handphone X-ray Pagian kita seobses itu Lu gak ada rencana Membuat offline Showroom Hopefully ya Juni-Juli sih targetnya Showroom kecil-kecilan aja Karena kita masih yakin Core kita tetap Anak-anak e-commerce gitu So Showroom ini Juni-Juli itu pun Buat Kasih lihat orang Secara Physical Barang-barang Yang Lu hanya tadi bisa lihat Di internet Ini loh Kita ada aslinya Lu mau pegang Lu mau cium Kecuali nyoba Oh nyoba gak bisa tuh Gak bisa Katanya kalau sepatu Udah pernah masuk kaki Itu langsung Udah beda tuh Kualitasnya langsung Gak sampai ekstrim gitu Cuman Pasti ada perbedaan sih Pasti ada perbedaan Yang paling Gampang sih Kalau lu Misalnya di setiap sepatu Ada Kalau Insole Suka ada logonya Naiki Kaki Kaki nginjek Ngangkat dikit Ya Ini udah Keangkat stikernya Iya juga sih Itu Udah pernah coba Disitu kita juga Salah satu Patokan buat Oh Ternyata ini Ternyata barang display Saat di toko Gitu-gitu Bukan brand new lagi Gitu Itu berarti Planning-planning lu tuh Habis terima ini Tapi lu juga gak ada Rencana Ini ya Pekar duit Cari growth Enggak ya Enggak sampai Se ekstrim yang lain Jadi memang kita Dari awal Kita jalan juga Selalu mengutamain Yang memang organik sih And Salah satu cara Pembuktian kita ya Kita dari awal Jasa ini gak pernah gratis Right Kik Ewan tuh Udah mengambil komisi Dari hari Day Zero Kita sudah ada komisi Yang dikenakan Kepada Penjual tuh And Selama Pembuahan user kita Masih sehat Sesuai proyeksi kita Ya artinya User memang Suka rela kan Menggunakan lain kita Dan mau membayar Menurut gue Itu fundamental Semua bisnisnya begitu Bukannya Memanjakan Salah satu pihak lah Itu yang bikin growth Lu gak sustain Ini tipikal Kalau engkau-engkau Gelodok Buka toko Kayak gini Memang ini Iya Mending harus cuan Didi kan Cuman cuannya berapa gede Itu yang kita ada Market research Kompetitor Narik berapa Gondek berapa Saingannya disitu Gitu loh Anyway kalau sneakers lokal Gimana bro Nasibnya nih bro Bisa ini gak sih Gimana bisa bersaing sama Air Jordan New Balance Men lu Kalau pernah ke pabriknya Sepatu-sepatu Atau pabrik sepatu Di Pulau Jawa Impresif 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 Karena dari dulu Nike itu sudah Menunjuk Indonesia loh Sebagai salah satu Manufakturnya Iya Sampai sekarang pun masih ada Dri So in terms of technology In terms of know how Bikin produknya Orang-orang kita tau Dri Tau gitu kan Tapi kenapa brandnya itu Susah banget buat Stand out gitu loh Gimana dong Masyarakat ya kah Kalahnya di branding Berarti faktor masyarakat Karena Pendapat gue pribadi ya Pasti kalau memang teman-teman Mau ngeresearch lebih dalam Bisa dibuktiin Tapi Behavior yang gue liatin Dari Kebanyakan Populasi Indonesia We are a We are followers Not a trendsetter Kita begitu mudahnya Mengidolakan Sesuatu Atau Atau Siapapun gitu ya Jadi Nah yang kita idolakan itu Jarang sekali Orang-orang kita sendiri Kalau dulu Mungkin negara-negara barat Right Ada zamannya ke Salah satu negara timur Mungkin Jepang Sekarang Korea Sudah pasti K-pop K-drama K-skincare K-brands So in terms of branding Akan sangat sulit Untuk Teman-teman brand Indonesia Untuk bisa mengangkat Si barang-barang inilah Barang-barang yang Tergantung industri juga Barang-barang yang memang Sudah dipenuhin sama Bintang-bintang disana Yang kita kagum-kagumin lah Dari dulu Atlet basket Indonesia Yang Lu kagumin Siapa ya Ya mungkin dengan Segala pilihan Densula 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 Karena dia ngomong Youtube Kita masih ingat Namanya Yang lain Udah pada lupa Sama Thomas Teddy Eman Thomas Teddy juga Karena dia pernah kerja Sama Kobe Bryant Mungkin orang ingat itu Not bad Not bad Tapi ya Itu salah satu case tadi Yang Perbandingannya Terlalu jomplang In terms of atlet Cara negara kita Mengapresiasi atlet Cara negara mereka Mengapresiasi atlet Beda Bener sih Beda Jordan sana udah kayak Raja Physically Disini atlet terbaik Negara kita juga belum tentu Diperlakukan seperti itu Apalagi kita bicara Sisi komersilnya Gitu Dan Ya karena gue juga pernah Ngomong sama beberapa atlet Dan juga Struggle dari atlet sendiri Mereka bingung Gimana cara menjual diri mereka Kekuatan Itu juga sih Collab dong Collab sebenarnya Tapi kan banyak yang Enggak Di ini bro Enggak seberuntung itu punya Knowledge bisnis Gimana caranya gue bisa menjual diri gue Ini Collab Kayak Apa ya Lu ngikutin bodybuilding gak Ngikutin Chris Putra Mister Olympia Kelas Kelas apa ya Amateur ya Kalau gak salah ya Enggak yang sampai Level Ronnie Coleman Enggak sih Indonesia Masuk kesana Ini udah pembuktian loh Di ajang global He can be someone nih Cuman brand-brand yang Misalkan brand-brand Indonesia Bisa support sejauh apa Buat si Chris Putra Si Chris Putra ini sendiri Juga bisa setenar apa Menurut gue Cara satu-satunya Si Chris Putra harus terus Tampil di ajang dunia Apa segala Gitu Terus promosiin brand-brand kita Seaktif itu Iya sih Tapi perspektif dari orang luar Ke kita Juga beda Beda ya Mungkin Kalau gue bisa Gue tanya-tanya Sanai ya Mereka Ngeliat brand-brand kita Ih lucu-lucu ya Keren-keren ya Orang-orang kita Ngeliat brand sendiri Aduh Mending gue beli brand luar Tapi KW Gak apa-apa lah Iya kan Kayak gitu Biasanya Itu Berat kan Tanggung jawab gue tuh Menge-educate Menge-educate Tapi ngomong-ngomong ini ya bro Kolaborasi nih ya Mungkin kita bisa nih kolaborasi E-commerce Kick Avenue Iya kan Ayo Iya kan Komunitas tech Kucing-kucing ini Kita collab sama Habis Kita bikin event offline kali ya Kayaknya boleh gitu Mungkin yang berspam Kalau mau nih Boleh kali di kolom komen ya Komen gitu Ayo kita bikin Ada ide-ide apa Ya ada ide apa Boleh tuh ya Komennya Apa gitu Idenya kita bikin event bareng kan Event giveaway juga jadi sih Kita terkenal sebagai You know company Yang suka ngadain giveaway Gitu-gitu Dulunya Karena menurut kita Dulu ini activation yang paling Cepat gitu Simple as that juga temen-temen Kalau misalkan ada yang Suka sama sneakers apa Cuma belum pernah kesampaian Ya kita bisa bantu Boleh juga Iya gak sih Jordan tahun ini Gue favorit banget Jordan ini nih Kita hadirin Untuk kita bikin event offline Banyak yang request Bikin event offline Cuman ya gitu Gue belum ketemu nih Enaknya gimana Kan kalau Mantap nih Kolaborasi nih Lu event offline Maksudnya apa talk show Seminar gitu-gitu Enggak harus kayak begitu Kita bikin kayak Model-model kayak apa sih Urban sneaker society Juga boleh Enggak harus yang Orang udah capek kerja bro Di kantor udah mumet Lu suruh ikut seminar Ikut talk show Ya udah bener-bener males Jangan bikin kayak begitu Iya mau bosan kan Ngapain Yang seru-seruan justru Iya nanti siapa Kita cobalah ya Ini dah Coba di komentar Kita coba lihat nih Mana nih ide yang bagus Siapa tau Pilih gitu kan Dapet Air Jordan Dior Oh siap 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 hustling Tapi ya Karena gue gak usah kamu Dari namanya Customer acquisition cost Gak bisa Semua udah hitungan Tapi keren bro Keren Gue suka banget dengan Lu bisa menemukan bisnis Yang unik Dan sustain Profitable Wow ini Itu bienes nih Bukan buat Bukan buat semua orang sih Barang-barangnya sih Tapi ya keren sih Bukan buat semua orang Makanya dia cetak 8500 pasang saja Iya Bener Tapi itu pun yang ngejarkan 1 juta Dari populasi dunia 7 miliar ya Ya kurang lebih sebut Sebelum Thanos Ini setengahnya Suksesnya buat Kick Avenue Apalagi baru dapet funding Kita close ya Untuk Merserum episode kali ini Gue Antri Dan Christopher Echo Dari Kick Avenue Pamit kita jumpa lagi Di Merserum episode berikutnya Bye 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 Bye